Al-Fatihah Yahudi Nasaloni beriman kepada Nabi kita dan orang Nasaloni Yahudi yang beriman kepada Nabi kita itu punya dua pahala pertama adalah pahala karena dia mereka beriman kepada Nabi-Nya sebelum dinasak sebelum di dihapus agamanya pahala yang kedua ialah karena dia beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW kemudian di hadis ketiga itu menerangkan keutamaannya Buddha pahalanya seorang Buddha yang menjadi milik orang lain yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan hak-hak tuannya dan juga menerangkan keutamaan orang yang memerdekakan Buddha perempuannya setelah dia merdekakan dia nikahinya tindakan ini menikahi itu setelah dimerdekakan kemudian dinikahi tidak termasuk mencabut sodakoh sama sekali sama sekali tidak tidak termasuk mencabut sodakoh sodakoh dicabit itu dicabutkan sama dengan mengunyah lagi ludah yang sudah yang sudah dimuntahkan bahkan menikahi Buddha yang sudah dimerdekakan itu adalah termasuk ihsan ilaiha bata ihsan berbuat baik di atas berbuat baik perdua baik pertama adalah memerdekakan yang kedua menikahi sebab nikah itu nikmat akan bahagia menyenangkan kepada perempuannya itu yang dinikahi itu ada pun kata-kata Imam Sha'bi khudahadzal hadithah biwarisye'in dan seterusnya itu menerangkan bahwa orang alim berkata sejenis ini sudah ambil ilmu saya ini gratis tanpa harus bayar kalau ngomong sejenis itu seorang alim itu boleh selamat menikahat Terima kasih.